Intro Selamat sore teman-teman sekalian sore ini saya ingin membagikan pengetahuan yang sangat sederhana menyangkut topik bagaimana jemaat itu agar senang memberikan kepada gereja baik itu persembahan atau persepuluhan atau apapun lah yang bisa jemaat berikan untuk gereja nah selama ini kan sering kita menggunakan teks-teks Alkitab untuk melegitimasi agar jemaat memberikan persembahan dan persepuluhan misalnya kita pada saat mengumpulkan persembahan di gereja misalnya kita mengutip teks adalah lebih baik memberi daripada menerima sehingga diasumsikan jemaat itu setelah mendengar pembacaan teks tadi maka mereka akan memberi banyak dengan harapan akan menerima rejeki yang banyak bahkan lebih banyak nah itu memang bisa menghipnotis juga dan bisa mempengaruhi orang dan sejak saya sekolah minggu itu sudah sering saya dengar bahkan saya sudah sampai sekarang usia seperti ini pun masih saya dengar jadi dengan kata lain belum ada perubahan nah yang berikutnya sering juga digunakan kata-kata yang lebih halus kata-kata yang halus tetapi terkesan memberikan intimidasi tekanan bahwa kalau belum memberikan persembahan atau belum memberikan persepuluhan atau belum memberikan yuran atau kutipan-kutipan apapun itu jemaat belum memberikannya maka punya konsekuensi pelayanan tidak maksimal diberikan kepada jemaat tersebut nah pelayanan kepada mereka-mereka menjadi terhambat nah berbanding terbalik juga jika ada jemaat yang memang mungkin dia lebih besar memberi sesuatu kepada gereja jumlah materi yang lebih besar mungkin lebih diperhatikan nah ini kan sebetulnya tidak boleh juga terjadi tetapi saya pikir mudah-mudahan tidak akan terjadi di gereja kita nah lalu yang berikutnya juga saya melihat kesan bahwa gereja bergeser fungsinya menjadi seperti semacam penanggi hutang gitu nah ini sih ini kesan saya saja kayak penanggi hutang sehingga tiap hari harus digedor-gedor mana persembahan mana persepuluhan mana uang pembangunan dan seterusnya mana janji iman nah ini kan kayak ditagi-tagi seperti itu yang sebetulnya itu menunjukkan kelemahan sebetulnya kalau harus ditagi-tagi ya nah lalu bagaimana agar jemaat atau orang lain itu terdorong untuk mau secara ikhlas tulus memberikan persembahan dan persepuluhannya kepada gereja saudara-saudara teman-teman sekalian yang perlu kita perhatikan sederhana kok ini ya yang pertama adalah gereja harus dapat menempatkan dirinya sebagai sumber inspirasi kualitas hidup bagi jemaat yang saya maksudkan yang saya maksudkan dengan kualitas hidup itu adalah bahwa dengan melihat menyaksikan dan mendengar khutbah misalnya maka seseorang atau pendengar seseorang jemaat atau pendengar itu akan terinspirasi lah untuk berkarya untuk bekerja dengan baik nah jangan kita tempatkan gereja sebagai salah satu virus yang mematikan seorang hamba Tuhan atau seorang pelayan mungkin bisa saja dia belajar bersama-sama dengan jemaat itu jadi ada proses belajar bersama-sama dengan jemaat sehingga kita bisa mendengar apa yang berguna bagi kita sehingga terjadi transformasi pengetahuan jangan kita sebagai pelayan sebagai hamba Tuhan merasa serba tahu dan merasa benar lah itu nanti bisa bergeser menjadi akhirnya sok tahu dan sok benar ya cobalah kita lihat saja bagaimana Yesus selalu bertanya juga kepada para murid dan orang-orang di sekitarnya bahkan untuk menjelaskan siapa dia pun dia harus dengan cara bertanya ya nah itu yang penting ya ya kan banyak ya yang bisa kita bicarakan dengan jemaat bagaimana misalnya meningkatkan ekonomi jemaat bagaimana pertanian bagaimana kesehatan bagaimana pendidikan banyak lah dan lain-lain dan yang kedua bagaimana agar jemaat itu senang ya memberi yang kedua mungkin adalah bagaimana gereja itu menempatkan pada tempat yang tinggi perilaku kejujuran kejujuran penggunaan dan pemanfaatan persembahan persepuluhan yang telah diberikan oleh jemaat itu kepada gereja itu jujur kita jujur dan memanfaatkan semuanya persembahan itu secara tepat benar dan bisa dirasakan oleh jemaat itu juga seorang hamba Tuhan harus bisa ditanya dan diminta pertanggung jawaban sama seperti yang kalau kita mau belajar ya kita gereja mau belajar rendah hati juga melihat sistem pemerintahan dunia ini dan sistem keuangan dunia ini semuanya sudah berjalan dengan manajemen terbuka jangan sampai sistem pemerintahan dan sistem manajemen keuangan dunia ini jauh lebih baik dari gereja ini malu kita yang ketiga dari saya ini ini konkretnya bahwa segala sesuatu itu harus dipersiapkan dengan baik segala sesuatu itu bisa didiskusikan dan segala sesuatu bisa didebat apa itu bagaimana persiapan khutbah dengan baik direncanakan dipersiapkan dengan baik bagaimana kita mempertajam pengetahuan kita jangan selalu dipertentangkan antara pengetahuan dengan spiritualitas karena pengetahuan itu dapat membangun spiritualitas dan bagaimana juga mengembangkan wawasan kosa katamu sehingga ketika kita berkata-kata kata-kata kita itu memberikan inspirasi bukan hujatan oke akhirnya teman-teman sekalian saudara-saudaraku gereja ada di dunia untuk berbagi dan membuat orang dan membuat sesama manusia dan membuat segala makhluk ini memiliki harapan hidup ya memiliki harapan hidup maka semua makhluk pun akan memberikan yang terbaik bagi gereja ini gereja ada bukan untuk menjadi sumber bencana bagi dunia dan manusia teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian inilah bentuk sumbang pikir sederhana yang bisa saya lakukan bukan untuk menjatuhkan tetapi membangun sebuah peradaban pengetahuan kegerejaan kita saya pikir ini baik untuk di renungkan silahkan tonton sampai habis youtube saya ini saya akan akhiri materi saya ini dengan harapan Tuhan menolong semua gereja dan semua makhluk ciptaan dunia ini saya akan kembali terus menciptakan konten-konten edukasi agar kita semakin belajar juga Tuhan memberkati kita amin pada murni bagi Tuhan